selamat menikmati kalau tidak lihat itu kak pemerintah suruh kita di rumah aja buat memutus persebaran virus itu lagi pula itu banyak mie di belakang tanah bikin racuy kalian ngerebutin apa sih aku aja sini yang beli duitnya sini mana duit ya elah tiga satu dua tiga masih dikejar gak ya untuk aja kali nih itu asy anaknya busri dia baru pulang dari jakarta iya beneran loh bu asy asy baru balik toh eh iya bu kita berdua duluan ya oh iya monggo monggo ibunya batuk-batuk asy ngeri ambilkan ibu obatnya iya bu sekedap ya elah perantakan itu men cepat tuh tadi ada paket buat kamu di belakang apaan masker biar kalau bersin dipakai gak muncrat tadi paritam bagiin cuma aduh mas mas mau dibagiin masker malah lari kakak sudah memari bini sini cepetan bantuin buka ini lo gak bisa bingin ini yang beda tinggal dulu ya yaudah deh harus tentu ya eh kakak sini 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 udah gak apa sih tidak apa-apa kakak apa-apa enak coba alhamdulillah sudah buka bentar ya kakak beta ambilkan mie dulu buat kakak lanang eh asyik nelfon atau apa nih halo assalamualaikum mas ini makasih aman ya mas lanang udah buka udah nih lagi kamu udah belum kamu gimana deh kampung sehat sih mas tapi asyik dikucilkan sama warga-warga kampung gara-gara baru pulang dari kota jadi pada was-was deh kamu udah coba ke puskes mas belum udah kok mas dan katanya juga aman tapi tetep aja asyik jadi ODP ya alhamdulillah kamu baik-baik aja di rumah ya kan suka buat kebaikan bersama ya mas tapi kan tetep sedikit sakit hati apalagi dengan kondisi ibu yang masih sakit semenjak asyik pulang dari kota ya sepeda jaya kamu juga lekas sembuh buat ibu di rumah ya ya mas makasih ya yaudah aku buka dulu ya yaudah mas selamat jika ya mas asyik kamu juga assalamualaikum badu salam siapa nang asyik tadi tuh katanya habis pulang gak enak soalnya dicuduh macem-macem gitu tapi dia udah cabut sekus mas katanya bem-bem aja tapi disuruh perantinam mandiri 14 hari bagus itu kursus mas kasih karantina ya bener sih emang keadaan lagi kayak gini mending kalian gak usah pulang deh bahaya gimana bersama pulang itu uang besar sudah buat beli stok makanan yee siapa suruh panik nah tentunya ada sejumlah gejala yang bisa dilihat apakah kita terjangkit virus koronanya atau tidak ini adalah sejumlah gejala yang bisa kami san rangka adalah anda akan mengalami gemam tinggi kemudian batuk pilek gangguan pernafasan lu pilek ya nang enggak aku cuma ada lagi tepuk nah kamu kenapa batuk enggak gue gak batuk gue cuma keselok bumi instan emon lu suka takut gak kalau ada orang pilek apa batuk di sekitar lu sama kalau orang yang lu tinggal sekitar lu itu orang yang kerja di rumah sakit ya lumayan kakak gue sih enggak gue malah sedih sama pemikiran masyarakat kita orang-orang yang berjuang menyembuhkan malah diperlakukan gak adil stigma korona secara sosial kadang lebih serem dari virusnya sendiri kok begitu sih kakak sedih deh gua kayak gitu kan malah jadi membunuh mental orang lain mencurigai setiap orang yang kayaknya ada kemungkinan korona dikit kayak si asih tuh pacar lo semenjak korona gue berhatiin orang-orang jadi keliatan seling bunuh menyelamatkan diri masing-masing padahal yang harus kita jaga itu jarak sosial kan bukan jarak kemanusiaan tuh liat berita miris banget orang-orang udah pada di bahaya kak gitu kan jadinya orang-orang kehilangan pekerjaan kan terus kayak gitu tuh jadi memicu peningkatan kariminalitas gila kamu bisa ngomong kayak gitu hebat ya banjur dari mana kamu gitu ya aku juga kasian sih tadi liat barang-barang di warung pada diborong karena panik buying tuh kayak temenmu Simon begini saja kakak beta punya ide bagaimana kalau besok kita sub indo by broth3rmax PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 1